Halo selamat sore rekan-rekan asik enjoy suka cita Balik lagi ya dalam channel ini Saya akan bagikan 4 hal yang disuka oleh atasan Jika kebetulan anda yang menyaksikan video ini adalah karyawan 4 hal itu adalah yang pertama Atasan anda atau bos anda suka orang yang jujur Ini tidak dapat ditawar Kejujuran adalah sesuatu yang mutlak dan harus Ketika anda diterima di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan Bos anda, pimpinan anda berharap besar Sangat berharap bahwa dia mempekerjakan orang yang jujur Ketahuilah bahwa orang yang jujur memiliki karir yang cemerlang, yang terang Kenapa? Jujur di dalam hidupnya pasti berkelimpahan berkatnya Saya percaya bahwa semua pimpinan di dalam organisasi manapun suka dengan orang yang jujur Yang kedua mau tidak mau adalah orang yang rajin Ya udah jujur rajin adalah gabungan yang amat sangat bagus kalau menurut saya Orang-orang yang rajin dipakai oleh perusahaan Jika satu saat perusahaan anda melakukan perampingan tenaga kerja Yang mereka cari adalah orang yang jujur, rajin Dan ini sangat luar biasa Yang ketiga apa sih yang dicari oleh pimpinan anda? Bos itu suka orang apa? Cekatan Cekatan itu bukan hanya sekedar rajin Tetapi dia dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya tepat waktu Selesai tidak membuat pekerjaan jadi tertunda Itu yang suka disuka oleh perusahaan Mana perusahaan manapun pasti akan suka Nah yang pertama apa tadi? Jujur, rajin, cekatan Itu sudah pasti disuka oleh setiap pemimpin Dan yang keempat Walau bukan yang terakhir Jadi yang ke satu, kedua, ketiga, keempat bukan urutannya ya Bukan urutan prioritas Tetapi yang keempat saya mau sampaikan disini adalah problem solver Setiap perusahaan pasti punya masalah Pasti punya namanya tantangan Setiap pemimpin atau bos suka karyawannya adalah Yang dapat memecahkan permasalahan Problem solver Oleh sebab itulah kita, saya, anda dibayar Anda dibayar supaya Atasan kita, pimpinan kita Dapat hal yang baik Dia tidak perlu memikirkan yang rumit-rumit Dia mau supaya setiap pekerjanya Menyelesaikan tugas-tugasnya Tepat waktu Menyelesaikan tugas-tugasnya Sesuai dengan apa yang dia sampaikan Bahkan kalau bisa lebih daripada Yang dia sudah targetkan Problem solver Hari-hari ini Jika anda adalah orang yang tidak termasuk di dalam 4 bagian ini Saya cuma mau bilang hati-hati juga loh Yang pertama, sekali lagi Jujur, rajin, cekatan, problem solver Saya percaya sih Masih banyak hal-hal yang lain yang bos suka Atau atasan anda suka Jika itu adalah karyawan-karyawan yang miliki Nah begini Di bawah sini ada tombol komen Silahkan ada komentar Apalagi sih yang biasanya disuka oleh atasan Nama bos Atau mungkin adalah pemilik usaha Apa yang anda suka dari karyawan anda Jika anda adalah seorang pemimpin Jangan lupa diisi ya komentarnya Nah Begini Teman-teman sekalian Jangan lupa like channel video ini Kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Jangan lupa share Kalau memang bermanfaat Terima kasih ya Sukses buat anda Ingat Empat hal yang disuka oleh atasan anda Bye Sukses